jadi hari ini aku mau bikin bolu kukus pandan dan ini dia bahan-bahannya yang pertama ada 3 butir telur kemudian ada tepung terigu protein sedang minyak sayur kemudian ada gula pasir plus gula halus ini aku campur kemudian ada baking powder terus garam SP terus santan vanili dan juga pewarna makanan hijau nah habis ini sebelumnya aku bakal ayak dulu tepung terigunya biar gak bergerindel gitu ya diayak aja gitu sampai halus biar kalau nanti pas kita ngaduknya itu tuh gak bergerindel gitu ayuk aja diayak aja kayak gini terus nanti juga oh iya sekalian aja dimasukin garamnya diayak juga biar tetap halus biar gak bergerindel juga biasanya kan kalau garam ada yang suka bergerindel gitu kecil-kecil gitu nah ini dia hasilnya pas sudah diayak terus kita singkirin dulu terus sekarang kita mau mengocok telurnya kita masukin dulu 3 butir telur tadi terus habis itu kita masukin SP kita masukin SP-nya tadi biar mengembang ya bisa pake ovalet juga atau TBM juga aku pake SP ini kebetulan yang ada di rumah oke kita masukin SP-nya kemudian aku tambahin gula halus plus gula pasir tadi 80 gram tadi aku campurin kesini nah ini aku campur kalian kalau mau pake gula pasir aja bisa atau gula halus aja juga bisa terus aku tambahin baking powder nah terus aku tambahin vanili biar rasanya itu wangi baunya wangi gitu ini satu saset gitu sih sekitar 1,2 gram ya kira-kira ya seperempat sendok makan gitu deh nah kayak gitu habis itu kita nyalain mixer dan mulai kita mixer kita mixer gitu kurang lebih aku mixernya berapa menit ya 7 menit gitu deh ini tergantung mixer masing-masing sih ya pokoknya sampai nanti warnanya itu putih kental gitu nah warnanya kayak gini lah kira-kira nanti kalau udah kayak gini kalian bisa matiin mixernya ini menit aku udah udah pas ya udah putih kental gitu kita aduk pake spatula nah oke ini udah oke udah oke nah setelah udah kayak gini kita diemin dulu terus kita bikin yang santannya tadi ya nanti ini buat adonan buat nguleninya gitu kita tambahin santannya terus minyak sayur kita campur aja terus kita kasih pewarna juga pewarna warna hijau warna rasa pandan gitu nah dikit aja sih ini dikit beberapa tetes gitu kayaknya ini kebanyakan deh tapi gak ada santannya jadi kayak gak bakalan hijau banget gitu nah udah setelah itu kita aduk-aduk tuh kan ini keijauan banget tapi gak papa nanti kalau pas udah di adonin sama yang adonan basah tadi abis di mixer itu bakalan gak terlalu hijau karena ini pake santan juga ini gak papa sih menit aku oke habis itu kita masukin terigunya tadi sedikit demi sedikit beberapa kali gitu ya jangan langsung kayak gini diaduk balik nah kayak gini gak terlalu rata gak papa karena nanti pas akhir kita bakalan aduk semuanya kayak gini terus tambahin yang campuran tadi yang habis kita buat campuran ijo-ijo nya nah diket-deket juga aja terus diaduk balik kayak gini koknya nanti kita itu aduk semuanya deh tepung terigunya gitu dan aku rasanya tepung terigunya masih agak bergerindel gitu ya terus aku ayak ulang nah aku ayak ulang karena tadi kelihatan masih agak bergerindel gitu nah kalau udah lembut kan enak nih dilihatnya juga bagus gitu kita ulangi lagi gitu ya diaduk tepung terigunya terus kita tambahin santannya tadi sama pewarnanya tadi gitu terus pokoknya sampai adonannya itu semua udah tercampur rata pokoknya jangan sampai di bawah itu ada sisa-sisa pewarna jangan sampai ada sisa pewarna di bawah adonan harus rata gitu ya harus rata sampai bawah nah mohon gini aja terus sampai menurut kalian ini warna yang pas gitu ini aku pewarnanya ini tuh sisa dikit gitu nah sampai kayak gini kalau udah kayak gini kita siapin loyang jangan lupa olesin kertas rotinya ya jangan lupa sambil kita ini masukin ke loyang kita bisa ngukus dandangnya tuh dipanasin dulu gitu ya nah pas kita ngukus ini harus dandangnya tuh udah panas biar hasilnya juga maksimal kita masukin kesini semua ini agak lebih dikit sih tadinya kita hentak-hentakan biar gelombong udaranya tuh keluar nah biar gak bolong-bolong gitu di dalamnya biar padat nah terus sambil kita ngukus kita bikin olesanya pakai margarin dan juga susu kental manis yang dingin oke kita mixer aja margarinnya terus juga kita masukin susu kental manisnya tadi satu saset yang udah dingin udah masukin kulkas dulu ya tuh terus kita mixer lagi nah ini menurut aku udah oke buat olesan aja sih nah sambil itu kita cek di dendang ini oke udah gak ada sisa berarti ini udah matang bisa kita angkat tada ini dia setelah jadi kita tunggu dulu beberapa saat biar dingin nah ini aku bagi-bagi aku bagi jadi dua gitu dalamnya aku mau kasih olesan biar cantik tadi aku olesin blue band sama susu kental manis yang udah di mixer tadi nah aku mau olesin itu udah aku olesin terus atasnya juga aku olesin terus aku tambahin taburan keju di atasnya biar cantik biar cantik ya kan dan pas ini jadinya perlu kukus pandan ala aku silahkan dicoba dan terima kasih udah nonton video ini sampai akhir bye 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 bye